Pemirsa Jawa Barat terpilih sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia yaitu para Samyapurna Karyanugraha. Penghargaan tersebut didapat karena konsisten berprestasi mendapatkan nilai LPPD tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sumar Sono, saat menghadiri Musrembang di Bandung Kamis kemarin. Berdasarkan 700 indikator dan konsistennya Jawa Barat berprestasi mendapatkan nilai LPPD tertinggi selama 3 tahun berturut-turut, membuat Jabar terpilih sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sumar Sono, penghargaan bernama para Samyapurna Karyanugraha tersebut akan diberikan pada 25 April mendatang pada Hari Otonomi Daerah. Setelah tahun ini sebagai provinsi yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Kabupaten Republik Indonesia, dan sebut dengan parasannya Korma Karya Mugraha. Ini adalah penghargaan tertinggi, penghargaan yang lainnya kan aksial. Ini dihitung berdasarkan 700 indikator dan seluruh performa SKPD dan kepemimpinan daripada seorang ahel. Saya kira refleksi 3-3 itu apa, sebelumnya dan dapat setelah konsisten setiap tahun, selama 3 tahun berturut-turut, konsisten berprestasi. Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi pun mengapresiasi penghargaan terhadap Jawa Barat, karena ini merupakan kerja keras seluruh stakeholder. Ini DPRD mengapresiasi harus diperolehnya diaksa oleh Jawa Barat. Ini kerja keras seluruh stakeholder pemerintah maupun masyarakat Jawa Barat untuk bisa memiliki tepus pembangunan yang ada di Jawa Barat. Saya yakin kebersamaan dalam pembangunan-pembangunan Jawa Barat ini salah satu pemilai yang dikatakan oleh Jawa Barat untuk prestasi yang terjadi. Gubernur Jabar Ahmad Yarewan pun bersyukur dengan terpilihnya Jawa Barat untuk mendapatkan penghargaan tersebut, mengalahkan Jawa Timur yang sebelumnya merainya. Penghargaan tersebut menjadi kado bagi dirinya sebelum meninggalkan gedung sate, karena habisnya masa jabatannya sebagai gubernur pada 13 Juni. Pada tahun ini, biara tersebut jatuh ke Jawa Barat karena mendapatkan penilaian RPPD ya, Kelaksanaan Pemerintahan dan Pemerintahan dengan nilai yang tinggi atau tertinggi ketika berturut-turut. Jadi, kita mendapatkan tahun 2015, tahun 2017, keturut-turut. Tahun 2018 pun nanti akan diperiksa 2019 juga menjadi yang keempat kalinya ya. Nanti karena sekarang diketahui keturut-turut, kita bersyukur mendapatkan hadiah tertinggi dari Presiden dalam prestasi pembangunan yaitu para samerpunan. Pada tahun 2019, ada delapan prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemprov Jabar dengan berfokus pada kualitas SDM dan infrastruktur serta kemandirian perekonomian. Gubernur pun mengajak seluruh jajaran Pemprov Jabar serta Bupati Wali Kota Sejabar untuk menciptakan kemandirian tersebut.